Hai guys Halo, sekarang saya sedang berada di Indaco Safety Riding Center Medan Hari ini kita agendanya itu mau melakukan training safety riding bersama dari pihak Indaco dan temen-temen Honda CD 150 X Medan Hai guys apa agendanya kita hari ini ketua safety riding apa ya memang udah kewajiban kita lah untuk mengenal jalanan gimana ya kan Oh gitu ya inilah dia nih ya jalan yang yang training kita dari pihak Indaco dan jatuh ada itulah mungkin yang wanita-wanita dihadirkan trainer hampir seneng kali salam sejahtera salam satu hati oke terima kasih untuk para peserta komunitas yang sudah datang hampir 50 orang terkenalkan nama saya Eka Yolahati jadi saya instruktur safety riding dari PT Indaco Trading Koi dapat memahami ya bagaimana pentingnya keselamatan berkendara kemudian yang kedua dapat memahami teknik dasar berkendara dan yang ketiga dapat mengenali dan memprediksi bahaya yang membeli sepeda motor senang kita yang menjual main dealer dan dealer juga senang dan kita ingin yang membuat sepeda motor juga senang siapa? DT Astral dan motor, iya harus dekatlah sorong, harus sorong, sorong Naaah hahahaha sorong, sorong, sorong sorong asyik nanti dia ketut bunyi yang poh, bunyi yang poh, bunyi yang poh sakit hab indo misalnya gak 서 kerana mengganggu keseimbangan apaan aja kalau kawan depan ke plastikkin atau ke kangen hah exchange nganggu stranger ya concei maka poleonta 12 12 oke oke saya baik 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 oke, kita sedang bersiap-siap untuk praktik mengendara kebanyakan rem belakang, ini kalau rem depan saja kita perhatikan seperti apa berarti jaraknya jauh ya, kalau rem belakang ya, rem depan pasti lebih dekat ya kalau kebanyakan rem depan, bisa sampai jengkel, buka di rem depan saja memang jaraknya lebih dekat, tapi tidak disarankan baik, yang ketiga adalah rem kombinasi setelah lewat, baru tangannya bercendurin oke, ini adalah yang kita gunakan rem kombinasi jaraknya pasti lebih dekat lagi, cuma sekitar 9 meter jadi kira-kira nanti kalau abang abang sudah benar dalam kecepatan 40 km, seperti inilah yang sempurna pengeremannya ya, jadi kalau misalnya terlalu lewat, berarti tidak sempurna semuanya sama terlalu dekat, berarti abang sudah mengeret di luar kebanyakan paham ya? oke, kita langsung kembang bang, gimana tadi arahannya bang? gigi 4 gigi 4 kecepatan 40 km per jam kecepatan 40 km per jam berhenti lewat dulukon, baru berhenti lewat dulukon, baru berhenti iya, digunakan 4 dari dan turun kayak gini rim dulu, baru kopling rim dulu, baru kopling kita coba safety check ya bang, sebelum dalam, 48 oke, sekarang liat berhenti 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 di sini tetap di sini tangannya kemudian lewat pulukannya baru tarik remnya di tangannya enggak boleh di sini ya kalau belum lewat ya ya aku nandainya abang berdiri sini berarti abang udah menurunkan kecepatan dia harus 9 km itu baru sempurna berarti kondisi lewat sini tadi harus tetap harus tetap kondisi ngegas Oh gagal guys gagal 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 dan kalau Selamat menikmati. Dan di sini ada tipsnya, kalau misalnya kita melewati tikungan atau figur mata kita atau pandangan kita harus ke arah trepikon yang di tengah, maka otomatis kita akan berbelok. Abang-abang di sini akan dipraktekan tiga teknik, nanti abang-abang silakan pilih yang mana yang kita gunakan. Terima kasih telah menonton! 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 Aku tak mampu bergelut dengan waktu Inilah waktu tu Ku jadi sesuatu Menggabai mimpi-mimpi indahku Bersama kamu Kita tak bukan dunia Bersama-sama Dan menyuarakan isi hati Rokest never die Rokest never die